Intro Yang bisa saatnya kita simak Pantauan Arus Lalu Lintas siang hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari Intim Sipori yang kini berada di kawasan Mampang, Jakarta Selatan Selamat siang Brigadir Medina, bagaimana Pantauan Arus Lalu Lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan Baik, terima kasih rekan Togi dan juga selamat siapa Mirsa menemani aktivitas di akhir pekan Anda Kami akan mengajak Pak Mirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi Arus Lalu Lintas langsung dari kawasan Simpang, Kotri, Mampang, Jakarta Selatan Dapat tanda bersamaan layar kaca Anda Arus Lalu Lintas pada siang hari ini terbilang cukup ramai dan juga lancar dari berbagai arahnya Yang ini Arus Lalu Lintas dari arah Cawang yang akan mengarah keragunan saat ini dalam situasi ramai lancar Penampatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja Kemudian kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan normal Kami menghibur kepada Anda para pengendara agar tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membayangkan diri Anda pribadi maupun pengendara lain Kemudian Arus Lalu Lintas dari arah kuningan yang akan mengarah keragunan ataupun berbelok ke arah Santa ataupun Blok M dan juga yang akan mengarah ke Cawang siang hari ini dalam situasi lancar belum terjadi peningkatan volume harus kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini Dan di kawasan ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik Roda 2, Roda 4 dan juga Angkutan Umum Kami menghibur kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda mengingat seringkali dijumpai Angkutan Umum yang melaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi Kemudian arah sebaliknya yakni dari arah ragunan yang akan mengarah ke Santa ataupun Blok M Saat ini terpantau kondusif lancar Hal yang sama juga terjadi dari arah Santa ataupun Blok M yang akan mengarah ke ragunan ataupun yang akan mengarah ke arah kuningan Kami menghibur kepada Anda para pengendara agar menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat adanya pertemuan arus di kawasan ini Dan juga kami menghibur kepada Anda para pengendara agar selalu berhenti di belakang garis top pada antrian traffic light juga mematuhi arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan Dapak Mirsa, akhirnya ini cuaca di Ibu Kota Jakarta tidak merentuh Kami menghibur kepada Anda para pengendara khususnya Roda 2 agar selalu membawa jasujan tetapi tidak berbentuk ponco serta tidak meneduh di bawah underpass maupun di bawah flyover karena dapat membaikkan diri Anda juga dapat menyebabkan ketersendatan arus lointas di kawasan tersebut Dapak Mirsa, bagi Anda yang ingin menghabit informasi selengkapnya seputaran arus lointas Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-969 ataupun melalui SMS kami di 9-1-1-9 Demikian Brigadir Medina melaporkan langsung dari kawasan Simpang Kotri, Mampang, Jakarta Selatan Selamat siang dan salam presisi Silahkan kembali ke studio Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporannya dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan Selamat bertugas kembali dan salam presisi